Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang filsafat ilmu dan metodologi penelitian Tentu pembelajaran ini memakan waktu yang lama sebetulnya, satu semester Jadi karena itu dengan keterbatasan waktu, hari ini saya hanya ingin menyampaikan introduksi yang sifatnya umum Baik, kita lihat jadi deskripsi mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah wajib Dengan beban kredit 2SKS, kemudian juga diberikannya kepada mahasiswa program studi strata 1 Kebetulan di bidang kami farmasi di semester 7 dan diberikan sebanyak 14 kali pertemuan Di dalam pembelajaran ini kita akan bahas nanti berbagai aspek yang tentunya terkait dengan metodologi penelitian Diawali dengan menyampaikan falsafah dan pengatuan dasar serta wawasan tentang tata cara melakukan penelitian Kemudian pola pembelajaran tentu bisa dilaksanakan oleh petak muka Tapi dalam kesempatan ini kita juga bisa daring atau blended system yang kita kembangkan Dengan penyampaian contoh dan tata cara melakukan penelitian Nah selain persyaratan kehadiran untuk mahasiswa tentu saja ini harus dipenuhi 80% Kemudian peserta didik dapat diberikan tugas-tugas khusus nantinya sebagai salah satu komponen penilaian Di samping ujian tengah semester dan ujian akhir nanti Yang diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik Nah kalau kita lihat, jadi kita akan kuliah selama satu semester Ini ada 14 kali pertemuan tadi saya sampaikan Di tengah semester awal itu saya sampaikan nanti introduksi yang akan saya paparkan hari ini Kemudian nanti kita lihat pengertian dasar, karakteristik, kompetensi peneliti, aspek penting dan kontribusi penelitian Kemudian orientasi penelitian, ada idea, konsep, paper sebagai usulan awal Kemudian rancangan penelitian, instrumen, pengumpul data, penulisan informasi Kemudian ada data dan sampling Dan tentu kita harus melihat juga indikator keberhasilan Nah setelah itu dasar-dasar sudah kita berikan Baru kita masuk ke teknik penulisan proposal karya tulis ilmiah Nah setelah tengah semester itu, kita berikan juga tugas-tugas nanti di tengah semester Tugasnya adalah pembuatan proposal untuk latihan seminar Nah berikutnya, begitu masuk ke tengah semester backgroundnya Kita akan bicara masalah pembinaan bagaimana kita menulis, KTI dan literatur review Kemudian masuk juga ke teknik presentasi, latihan presentasi mahasiswa Yang nanti akan kita bagi beberapa sesi Kemudian kita lanjutkan dengan pembelajaran komisi etik Hewan dan manusia, kemudian juga etika penelitian Kemudian arah pembangunan ekonomi Indonesia perlu nampaknya disampaikan Walaupun ini sekedar overview Kemudian rencana induk riset nasional yang perlu diketahui oleh kita semua Kemudian nanti karena bidang kita bidang farmasi Ada penelitian khusus bidang kesehatan Kemudian ada sistem inovasi nasional Dan yang penting juga saat ini adalah teknologi readiness level Atau tingkat kematangan teknologi yang harus diketahui Berikutnya kita nanti akan bicara sedikit hak kekayaan intelektual Dan dampak sosial ekonomi penelitian Dan terakhir itu yang mungkin perlu kita juga sampaikan Bagaimana mahasiswa itu berkembang Jadi saya akan berikan kuliah di akhir nanti adalah pengembangan potensi diri Ini masalah manajin stress dan motivasi Baik kita lanjutkan Nah kalau kita bicara penelitian pengembangan Tentu kan dasar ilmu itu harus kita miliki Tetapi tentu bukan hanya kemampuan Tetapi juga kemauan yang penting untuk para peneliti itu Kita lihat kalau dari gambar ini Saya sampai juga bahwa untuk mencapai jangka panjang itu Kita harus mulai dari alatah awal Journey of a thousand miles started with a single step Jadi kita harus memulai Berani memulai dan mau memulai Kalau kita sering dengar Tidak akan berubah nasib seseorang Kecuali yang mau mengubah nasibnya sendiri Itu kunci penelitian Baik Nah kalau kita lihat juga Penelitian itu sebetulnya ujung-ujungnya Harus masuk pasar Yang kita sebut inovasi Tapi untuk mencapai inovasi kan harus ada invensi Temuan Jadi gambar ini Saya tunjukkan untuk memperlihatkan bagaimana Penelitian itu berkembang Mulai dari temuan awal Ini scientific finding Kemudian bagaimana masuk laboratory Kemudian operating prototype Operating prototype Kemudian komersial Introduction nanti Sampai ujung-ujungnya ada social atau economic impact Ini penting kita ketahui bahwa Penelitian itu tidak ujung-ujung Jadi harus dimulai dari awal sampai baru nanti Di ujung Karena itu pada saat kita bicara TRL nanti Teknologi readiness level itu juga kan dari awal Level 1 sampai level 9 nanti Jadi ini kita bicara masalah invensi hingga inovasi Invensi adalah temuan Inovasi adalah invensi plus market Baik kita lanjutkan Nah sebetulnya untuk apa sih Kita harus melakukan penelitian Kita lihat Supaya ada dasarnya Saya coba menyampaikan kebijakan penelitian dan pengembangan Dalam peningkatan dari saing bangsa Dari risetik dikiti Kita lihat prinsip dasarnya Jadi bidang ilmu pengalaman teknologi itu Ada kebijakan strategis Terkait dengan pembangunan IPTEC nasional Disitu disebutkan bahwa Pembangunan IPTEC nasional itu menggaris bawahi Bahwa pembangunan IPTEC dilaksanakan Dengan mengutamakan upaya Untuk menempatkan kegiatan penelitian Pengembangan dan perekayasaan Sebagai bagian integral pembangunan nasional Kemudian pendayaan menggunakan IPTEC Tentu ini harus dapat menjadi sarana pemicu dan pemacu Ke arah peningkatan produktivitas dan kualitas Menuju era persaingan Ini penting sekali Serta peningkatan kesejahteraan Dan kegiatannya tentu harus dilalasi oleh tarikan kebutuhan Jadi kita harus melihat keluar Apa yang dibutuhkan di luar Sehingga sebagai suatu sistem Kesemuanya ini Akan mengakar dalam hasanah budaya Keseluruhan lapisan masyarakat Baik Nah kalau kita lebih dalam lagi Kita lihat esensi kebijakan Dan pemantuan IPTEC Jadi pertama tadi kita sebutkan Ada orientasi permintaan Tarikan kebutuhan Tentu juga kita jangan lupa Harus memperhitungkan daya saing teknologi Nah dari sinilah kita nanti akan bisa mendapatkan Nilai tambah ilmiah Dan nilai tambah kesejahteraan Tentu jangan melupakan lingkungan strategis Peraturan perundangan Ketentuan-ketentuan lain Kemudian juga Kita juga harus melihat Kekayaan intelektual Ini penting bagi seorang peneliti Nah kalau kita sudah menguasai ini Memahami bagaimana orientasi permintaan Masyarakat luar Daya saing teknologi yang ada Baru kita bisa bekerjasama Untuk menjalin kemitraan yang Partisipatif Dari sinilah bisa berkembang Pemberdayaan masyarakat dan lain-lain Pengembangan ekonomi Dunia usaha Kemandirian dan Keberlanjutan Tentu ujung-ujungnya tadi Di ujung Inovasi itu adalah Peningkatan Kesejahteraan Kualitas hidup Dan pengembangan Teknologi Tentu ada sertai khusus Yang harus kita capai Yaitu Sustain Consistent Systematic Activity Baik Berikutnya Jadi kalau kita lihat Di kelembagaan Lembaga pemerintah yang non-kementerian itu Ada beberapa lembaga Yang memang pekerjaannya meneliti Seperti LIPI Kemudian ada BATAN Ada LAPAN Ada BPPT Ada Badan Informasi Geofasial Geospasial Kemudian BAPETEN Ada Badan Standardisasi Nasional Jadi ada beberapa lembaga yang Dikoordinasi di bawah Kemen Ristek Dikti Berikut Nah kalau kita lihat perguruan tinggi Kita lihat Banyak sekali Jenis perguruan tinggi Ada institut Ada universitas Ada sekolah tinggi Akademi Kemudian ada Politehnik Dan lain-lain Jumlahnya cukup banyak Secara nasional Ada lebih dari 4.600an Kemudian juga Sekolah tinggi Ada 2.500an Secara nasional Negerinya kita bisa lihat Di tabel ini Untuk institut Ada 63 Keseluruhan lembaga Ada 122 Cukup banyak Nah dari setiap Lembaga ini Munculah para dosen Nah dosen juga cukup banyak Di Indonesia Ada kurang lebih 300.000an 300.000an Kita bagi juga Di universitas Institut Sekolah tinggi Akademi Akademi komunitas Dan politeknik Jadi kita lihat tabel ini Dosen banyak Jadi sebetulnya Ini sumber-sumber Untuk meneliti Cukup potensial Tentu para dosen ini Kan memimpin mahasiswa juga Jadi banyak Kita bisa Menggali Berbagai macam Penelitian Baik Apa sih Target Atau output Dari research Di perguruan tinggi Kalau kita lihat Untuk perguruan-perguruan tinggi Yang kita sebut Unggul Itu kan harus punya Daya tarik Punya daya saing Attractiveness And competitiveness Baru kita sebut Nanti Universiti Atau perguruan tinggi Itu unggul Mekajiannya Tentu Harus punya Product research Ada impactnya Dari research itu Kemudian juga Excellence Itu dinyatakan Dalam Misalnya Di product research Harus ada jumlah Papers Yang dipublish Secara internasional Kemudian Competitive Terus Di grant Hiba-hiba Kemudian Jumlah Kekayaan Intelektualnya Cukup Kemudian Impactnya Juga citasi Misalnya Kemudian Ada jumlah-jumlah Research Yang berbasiskan Teaching materials Ada jumlah Research juga Yang berbasiskan Teaching books Dan jangkauan-jangkauan Keluar lainnya Dari sisi Excellence Research Excellence Itu jumlah Banyaknya Yang disitasi Kemudian Jumlah publikasi Yang punya Impact Di jurnal-jurnal Nasional Internasional Kemudian Pengakuan Certificate Of eligibility Ini Kalau ini bisa kita Munculkan Potensinya Diperkuat Maka Kita Bisa Menjadi Perguruan tinggi Yang unggul Baik Kita ada beberapa Proses Sebetulnya Untuk menjadi Perguruan tinggi Yang Terklasifikasi Unggul Di sini kita Lihat ada Kluster Perguruan tinggi Mulai dari Mandiri Utama Madya Dan Binaan Yang paling Bawa Tentu ada Beberapa Kriteria Untuk Menilai Ini Misalnya Dari Sumber Daya Penelitian Management Penelitian Luaran Penelitian Dan Revenue Generating Itu perlu Juga Diperhatikan Daya Revenue Ini Kita bisa Lihat Ada Kontrak Kegiatan Misalnya Ada Unit Bisnis Dan Lain-lain Dari Kriteria Kriteria Inilah Baru Tadi Bisa Ada Klusterisasi Perguruan Tinggi Setelah Kita Verifikasi Datanya Validasi Dan Di Inergen Kita Skor Maka Muncullah Tadi Mulai Dari Binaan Yang Paling Bawa Madya Utama Dan Mandiri Apa Sih Parameter Yang Dijadikan Parameter Tadi Sudah Disebutkan Secara Garis Besar Tapi Kita Lihat Juga Ada Beberapa Kriteria Misalnya Kita Punya Rencana Induk Tidak Untuk Penelitian RIP Kemudian Ada Buku Ajar Terindeks Misalnya Tadi Hasil-hasil Penelitian Skopus Misalnya Punya Jurnal Tidak Kemudian Akreditasinya Bagaimana Kemudian Ada Tidak Yang Pengabdian Masyarakat Misalnya Teknologi Tepat Guna Yang Dipakai Kemudian Hak Kekayaan Intelektual Kemudian Berbagai Prototype Ini Parameter-parameter Pemataan Yang Tadi Bisa Mengkategorikan Klasterisasi Perguruan Tinggi Baik Nah Tentu Untuk Mencapai Itu Pemerintah Juga Tidak Tinggal Dia Pemerintah Membuat Suatu Acuan Nasional Tentang Program Penelitian Muncullah Rencana Induk Riset Nasional Dari Tahun 2015 Sampai 2040 Kita Namakan RIREN Ini Sebetulnya Revisi Dari Yang Dulu Kita Sebut ARN Agenda Research Nasional Baik Kita Juga Perlu Memperhatikan Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional Ada Isu Apa Saja Di Nasional Itu Kalau Kita Lihat Beberapa Isu Strategis Untuk Pembangunan IPTEC Inovasi Tentu Saja Peningkatan Akselerasi Ekosistem Riset Dan Inovasi Kemudian Peningkatan Efektivitas Pematuhan Dana Tentu Saja Kemeningkatan Akselerasi Ekosistem Riset Dan Inovasi Kemudian Peningkatan Jumlah Dan Kualitas Belanja Litbang Itu Kita Lihat Itu Kebijakan Kebijakan Strategis Tentu Disitu Kita Harus Memantapkan IPTEC Sebagai Penghelak Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Kemudian Peningkatan Kapabilitas Adopsi Teknologi Inovasi Kemudian IPTEC Industri Di bidang Prioritas Return Tadi Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Kemudian Pengembangan Riset Powerhouse Ini Kelembagaan Baik Kita Juga Perlu Lihat Kebijakan Apa Sih Di Nasional Itu Jadi Kalau Kita Lihat Kebijakan Riset Inovasi Di Indonesia Itu Tadi Kita Sudah Sampaikan Ada Teknologi Tempat Guna Ada Komersialisasi Dan nilai Tambah Ada Substitusi Import Produk Lokal Dan Frontier Teknologi Nah Fokusnya Apa Kalau Kita Lihat Di Program Nasional Itu Baik Itu Rencana Induk Riset Nasional Maupun Program Riset Nasional Itu Ada Pangan Ada Energi Ada Kesehatan Obat Ada Transportasi Kemudian Ada Produk Rekayasa Keteknikan Pertahanan Keamanan Kemaritiman Sosial Humaniora Dan Ada Bidang Riset Lainnya Ini Multidisiplin Dan Lintas Sektor Itu Kebijakan Riset Inovasi Di Indonesia Baik Kita Lanjutkan Kalau Kita Lihat Tadi Rencana Induk Riset Kita Harus Tahu Visinya Apa Misinya Apa Jadi Kalau Kita Lihat Visi Supaya Riset Atau Arah Riset Kita Lebih Terarah Ini Visinya Indonesia 2040 Itu Harus Berdaya Saing Dan Berdaulat Berbasis Riset Tentu Riset Ini Menjadi Motor Utama Untuk Menghasilkan Invensi Dan Inovasi Tadi Yang Saya Sebutkan Yang Berujung Pada Arti Berdaulat Disini Jadi Riren Tadi Rencana Induk Riset Nasional Harus Menjadi Titik Awal Pembentukan Indonesia Yang Mandiri Secara Sosial Ekonomi Melalui Penguasaan Dan Keunggulan Komparatif Iptek Yang Tinggi Secara Global Dari Visi Ini Turunlah Misi Misinya Ada Dua Saja Yang Penting Disini Menciptakan Masyarakat Indonesia Yang Inovatif Berbasis Iptek Kemudian Menciptakan Negara Global Berbasis Riset Nah Dari Visi Misinya Muncul Tujuan Tujuannya Tadi Meningkatkan Kapasitas Dan Kompetensi Riset Di Indonesia Di ranah Global Kemudian Meningkatkan Literasi Iptek Masyarakat Sasarannya Meningkatkan Kontribusi Riset Terhadap Ekonomi Nasional Secara Signifikan Kemudian Meningkatkan Kontribusi Aktif Pemangku Kepentingan Stakeholder Baik Pemerintah Maupun Swasta Di Dalam Kegiatan Riset Kemudian Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas SDM Terkait Riset Yang Mampu Berkompetisi Secara Global Baik Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Dengan Mahasiswa Mudah Melakukan Riset Penelitian Kadang-kadang Sulit Tidak Hanya Mahasiswa Mungkin Para Dosen Kebingungan Bagaimana Kita Melakukan Riset Atau Penelitian Nah Ada Faktor Faktor Atau Kendala Mahasiswa Terutama Dalam Membuat Skripsi Tugas Akhir Tama Kendalanya Kurang Terbiasa Tentu Saja Mereka Dengan Sistem Kerja Yang Terjadwal Riset Itu Harus Terjadwal Dengan Pengaturan Waktu Yang Demikian Ketak Kemudian Mahasiswa Kadang-kadang Kurang Tertarik Dalam Melakukan Penelitian Kemudian Juga Kemampuan Akademis Mungkin Kurang Memadai Kemudian Ada Masalah Bisa Dengan Pembimbing Misalnya Kemudian Kesulitan Mencalai Literatur Walaupun Sekarang Kita Tinggal Googling Saja Literatur Apa Saja Bisa Kita Dapatkan Kemudian Mungkin Dana Terbatas Dan Yang Paling Urgent Yang Harus Kita Perhatikan Mereka Tidak Terbiasa Menulis Dalam Arti Kata Untuk Karya Tulis Ilmiah Atau Mungkin Tidak Belum Mempunyai Kemampuan Di Dalam Tulis Menulis Ini Yang Harus Kita Dorong Push Dan Latih Terus Sehingga Kalau Ada Kendala Tadi Maka Masih Bisa Menimbulkan Frustrasi Rendah Diri Kemudian Kehilangan Motivasi Menunda Penyusuran Skripsi Ditunda Biar Nanti Saja Dan Bahkan Ada Yang Menuruskan Untuk Tidak Menyelesaikan Skripsinya Ujung Ujung Stress Ini Akibat Yang Tidak Kita Harapkan Baik Nah Faktor Pendukung Tadi Sudah Kita Sebutkan Kendalanya Apa Saja Sebetulnya Masalah Internal Biasa Tadi Saya Sebutkan Males Kemudian Motivasinya Rendah Kemudian Juga Takut Bertemu Dengan Dosen Pembimbing Masih Ada Mahasiswa Zaman Sekarang Yang Takut Bertemu Dengan Dosen Pembimbing Kemudian Sulit Menyesuaikan Diri Dengan Dosen Pembimbing Kelihatnya Mesti Ada Gap Secara Eksternal Ini Minimnya Waktu Bimbingan Mungkin Dosennya Sibuk Kita Tidak Tahu Kemudian Dosen Yang Pembimbing Sikripsi Sulit Ditemui Dosennya Terlalu Sibuk Bisa Saja Kemudian Kurang Koordinasi Kesamaan Persepsi Kalau Ada Beberapa Pembimbing Misalnya Pembimbing Satu Pembimbing Dua Mereka Tidak Berkoordinasi Dengan Baik Memberikan Bimbingan Arahan Apa Yang Harus Dikerjakan Apa Yang Harus Dicari Dan Sebagainya Kemudian Ada Kendala Buku Tadi Sudah Saya Sampaikan Googling Banyak Sekarang Tapi Sering Kurang Referensi Untuk Ungkap Masalah Penelitian Yang Sedang Dilakukan Atau Referensi Yang Ada Merupakan Buku Jurnal Edisi Lama Ini Yang Mungkin Juga Sulit Bagi Mahasiswa Fasilitas Penunjang Misalnya Wawasan Untuk Menentukan Judul Masalah Ini Sebetulnya Harus Banyak Konsultasi Dengan Pemimpin Kemudian Kurangnya Wawasan Atau Bingung Dalam Mengembangkan Teori Tahu Teorinya Tetapi Tidak Bisa Mengembangkan Teori Tidak Bisa Menganalisis Ada GAP Teknologi Bisa Saja Tapi Mahasiswa Sekarang Kan Pinter Pinter Yang Mungkin Yang Menjadi Masalah Ketersebatasan Dana Kemudian Metodologi Kurangnya Pengetahuan Penulis Atau Peneliti Tentang Metodologi Kesulitan Dalam Proses Analisis Dan Keterbatasan Instrumen Bisa Saja Terjadi Baik Masuk Ke Penelitian Mengapa Tadi Penelitian Penting Untuk Mahasiswa Terutama Kita Akan Lihat Apakah Penelitian Itu Bagaimana Dunia Penelitian Dan Untuk Siapa Penelitian Itu Kita Lakukan Jadi Tadi Secara Selintas Sebetulnya Ujung-ujungnya Untuk Kesejahteraan Baik Kita Masuk Ke Deskripsi Sedikit Jadi Kalau Kita Lihat Kata Research Itu Mencari Mencari Kembali Penyelitian Yang Dilakukan Secara Ilmiah Teratur Dan Terus Berkelanjutan Untuk Memancarkan Suatu Masalah Menggali 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 Baik Kalau Kita Lihat Knowledge Itu Dapat Berkembang Menjadi Ilmu Science Apabila Ada Kriteria Yang Pertama Objek Kajiannya Harus Ada Itu Kalau Tidak Ada Objek Mau Apa Yang Dikerjakan Kemudian Ada Metode Pendekatan Yaitu Lingkup Metodologi Ada Tata Kerja Dan Lain-lain Analisis Yang Bagaimana Kemudian Yang Penting Juga Harus Bersifat Universal Jadi Mendapat Pengakuan Secara Umum Penelitian Itu Jadi Kalau Kita Lihat Penelitian Atau Riset Itu Harus Ada Masalah Karena Tidak Ada Masalah Maka Tidak Ada Penelitian Kemudian Untuk Mencari Masalah Untuk Memancarkan Masalah Harus Ada Landasan Dan tentu Metodologi Bagaimana Memancarkan Masalah Itu Baru Dari Situ Kalau Kita Sudah Dapat Dari Referensi Tentu Saja Kita Melakukan Pelaksanaan Kegiatan Dari Sinilah Kita Akan Mendapatkan Jawaban Jawaban Atas Masalah Yang Tadi Kita Lontarkan Baik Sekali Lagi Bahwa Penelitian Adalah Kegiatan Ilmiah Yang Ditujukan Untuk Mengungkapkan Rahasia Keilmuan Secara Objektif Tentu Harus Dukung Bukti-bukti Yang Enggap Dan Dapat Dipertanggung Jawaban Catatan Penting Bahwa Penelitian Harus Benar Dilakukan Tidak Memanipulasi Data Oke Nah Aspek Penelitian Ini Yang Penting Jadi Penelitian Itu Adalah Suatu Kegiatan Pengetahuan Fenomena Dan Atau Untuk Mengetahui Atau Memperoleh Pengetahuan Yang Terstruktur Secara Ilmiah Penelitian Juga Memiliki Arte Penting Karena Esensinya Penelitian Itu Upaya Untuk Membuktikan Kebenaran Baik Melalui Penelitian Dasar Ataupun Terapan Dengan Tujuannya Misalnya Pemahaman Transformasi Sosial Budaya Ini Ada Demisio Sosial Dan Kemanusiaan Kemudian Peningkatan Daya Saing Tadi Kan Tadi Ada Aspek Ekonomi Iptek Industri Dan Lain Kemudian Pemanfaatan Sumber Daya Baik Sumber Daya Alam Maupun Sumber Daya Manusia Dan Yang penting Juga Ini harus Diutamakan Adalah Azaz Manfaat Dari Penelitian Itu Dan Tepat Guna Baik Untuk Para Penelitinya Ataupun Untuk Masyarakat Pengguna Nanti Itu Hal-hal Yang penting Dari Penelitian Kembali Ini Landasan Awal Dari Penelitian Krius Jadi Ingin Tahu Si Peneliti Itu Kemudian Tentu Tadi Tujuannya Untuk Meningkatkan Kualitas Keilmuan Sains Kualitas Sains Kemudian Taraf Hidup Bisa Kita Tingkatkan Dari Hasil Penelitian Quality Of Life Dan Banyak Lagi Yang Lain Jadi Sekali Lagi Saya Tekankan Bahwa Goal Dari Reset Atau Penelitian Harus Bermanfaat Tidak Hanya Bagi Penelitian Namun Juga Bagi Masyarakat Luas Itu Konsep Dasar Dari Penelitian Jadi Sekali Lagi Kalau Kita Lihat Pendekatannya Untuk Menemukan Kebenaran Karena Tadi Kan Penelitian Itu Untuk Mengungkap Kebenaran Ada Pendekatan Secara Non Ilmiah Ada Pendekatan Ilmiah Jadi Ada Harasat Ingin Tahu Dulu Dari Ingin Tahu Itu Kan Akan Muncul Pertanyaan Sebenarnya Pertanyaannya Kan Menggali Ide Mengerjakan Apa Untuk Apa Bagaimana Caranya Dan Lain Lain Nah Untuk Menggali Ide Itu Menggali Membuat Pertanyaan Itu Ada Pendekatan Ilmiah Dan Pendekatan Non Ilmiah Tapi Ujung Ujung Sama Untuk Mencari Kebenaran Nah Konsep Dasarnya Sebetulnya Supaya Gampang Menghapalnya Saya Buat Singkatan Si Adi Makan Babi Si Siapa Apa Dimana Mengapa Kemana Bagaimana Dan Bila Mana Jadi Kalau Kita Punya Pertanyaan Pertanyaan Si Adi Makan Babi Itu Saya Kira Akan Tergali Apa Yang Kita Inginkan Kita Bisa Mengungkap Masalah Kita Bisa Mengungkap Metodologi Dan Lain Lain Bahkan Mengiring Kehasil Untuk Mencerahkan Hipotesis Baik Kita Lihat Tadi Kan ada Pendekatan Ilmiah Pendekatan Ilmiah Apa Itu Pendekatan Ilmiah Pendekatan Ilmiah Atau Scientific Research Itu Adalah Proses Yang Sistematik Dan Sistemik Untuk Memperoleh Jawaban Yang Tepat Dan Akurat Terhadap Masalah Tadi Kita Ungkapkan Dengan Menggunakan Metode Ilmiah Karena Ini Kan Tadi Pendekatannya Ilmiah Scientific Research Kalau kita Lihat Jadi Dengan Pendekatan Ilmiah Inilah Orang Berusaha Untuk Memproyek Kebenaran Ilmiah Dengan Ilmu Pengatuhan Yang Kebenarannya Terbuka Bisa Diuji Oleh Siapapun Yang Berkandak Untuk Mengujinya Jadi Penekatan Ilmiah Tentu Harus Bersikap Skeptik Analitik Kritik Skeptik Artinya Selalu Menanyakan Bukti Dan Fakta Yang Mendukung Pertanyaan Tadi Kemudian Analitik Selalu Menganalisis Setiap Pertanyaan Atau Masalah Yang Tadi Dilempar Kemudian Kritik Selalu Mendasarkan Pikiran Atau Pendapat Pada Logika Dan Ini Mampu Menimbang Berbagai Hal Secara Objektif Berdasarkan Data Dan Analisis Akal Sehat Yang Non-ilmiah Bisa saja Kita Dalam Penelitian Ilmiah Kemudian Kesepakatan Yang Kita Sebut Pendapat Autority Pendapat Autoritas Jadi Kalau Semuanya Sepakat Itu Jadi Hasil Itu Yang Non-ilmiah Baik Jadi Ada Dua kriteria Sebetulnya Yang Penting Dalam Penelitian Ilmiah Yang Pertama Tentu Tadi Ada Konsistensi Dengan Pengetahuan Berikutnya Kemudian Ada Kesesuaian Antara Pengetahuan Yang Dikembangkan Dengan Fakta Di Lapangan Baik Kita Lanjutkan Jadi Langkah Scientific Method Pertama Kita Harus Sadar Bahwa Ada Masalah Yang Harus Dipecahkan Karena Itu Perlu Dirumuskan Masalahnya Tidak Ada Penelitian Kalau Tidak Ada Masalah Kemudian Menerapkan Hipotesis Dan Cara Menyelesaikannya Saya Sampaikan Juga Hipotesis Itu Sebetulnya Sifatnya Fakultatif Kalau Kita Tidak Yakin Akan Hipotesis Kita Tetapi Mengarah Kepemacahan Masalah Maka Ungkapkan Saja Itu Di Dalam Tinjauan Pustaka Kemudian Berikutnya Kita Harus Menerapkan Informasi Apa Saja Yang Diperlukan Kemudian Menerapkan Metode Yang Akan Digunakan Untuk Mendapatkan Informasi Mengumpulkan Informasi Dan Bukti Bukti Dalam Praktik Misalnya Nanti Kemudian Mengumpulkan Temuan Secara Sistematik Tentu Saja Dan Menerapkan Cara Analisis Kemudian Di ujungnya Kita Harus Menulis Laporan Baik Jadi Sekali Lagi Bahwa Cara Ilmiah Kegiatan Penelitian Harus Didasarkan Ciri Keilmuan Rasional Empirik Dan Sistematik Dan Sistemik Rasional Itu Dilakukan Dengan Cara Yang Masuk Akal Sehingga Terjangkau Oleh Nalar Kita Kemudian Empirik Dapat Diamati Oleh Indra Manusia Sehingga Orang Lain Dapat Mengataui Cara Yang Digunakan Kan Boleh Diulang Penelitian Kemudian Sistematis Dan Sistemik Ini Prosesnya Yang Dilakukan Harus Menggunakan Langkah Langkah Yang Logis Dan Komprehensif Sekali Lagi Rasional Empirik Sistematik Dan Sistemik Oke Nah Dari Model Penelitian Sebenarnya Ada Dua Jenis Kualitatif Dan Kuantitatif Jadi Untuk Penelitian Ilmiah Lebih Banyak Kuantitatif Sebetulnya Jadi Kuantitatif Itu Melakukan Riset Dengan Cara Yang Terorganisir Tertata Secara Seksama Dinyatakan Dalam Bentuk Ideal Ada Format Formal Dan Sistematik Dan Dengan Aturan Yang Konsisten Itu Itu Pendekatan Ilmiah Ada Yang Kualitatif Kualitatif Research Melaksanakan Research Dengan Tidak Terorganisir Biasanya Secara Secama Relatif Kabur Ambigu Terkait Dengan Kasus Kasus Yang Spesifik Dan Ini Diorientasikan Kepada Tugas Tugas Praktif Biasanya Logikanya Lebih Berlandaskan Pada Judgment Atau Norma Bersama Tadi Yang Kita Sebut Kesepakatan Itu Kualitatif Dan Kualitatif Jadi Kalau Kita Lihat Beda Nyatanya Kalau Kualitatif Menangkap Menemukan Makna Kalau Kualitatif Tadi Menguji Hipotesis Kualitatif Konsep Dalam Bentuk Tema Motif Generalisasi Dan Taksonomi Kalau Kualitatif Konsepnya Pada Variable Ada Beberapa Poin Yang Harus Kita Keliti Kemudian Pengukuran Dibuat Dengan Cara Ad-hoc Dan Seringkali Spesifik Kalau Di Kuantitatif Pengukurannya Diransang Secara Sistematik Sebelum Pengumpulan Data Kemudian Data Berupa Kalimat Kalau Di Kualitatif Kalau Di Kuantitatif Data Berupa Angka Dan Hasil-hasil Pengukuran Teori Bisa Kausal Di Kualitatif Teori Bersifat Kausal Dan Deduktif Disitu Kemudian Presidurnya Bersifat Partikuler Khusus Presidur Terstandar Kalau Di Kuantitatif Kemudian Analisis Dilakukan Dengan Membuat Ekstrak Tema Generalisasi Dari Bukti Itu Di Kualitatif Sedangkan Di Kuantitatif Analisis Dengan Statistik Tabel Grafik Yang Memperlihatkan Hubungannya Dengan Hipotesis Tadi Baik Tentu Tadi Saya Sampaikan Bahwa Penelitian Itu Ujungnya Kesejahteraan Yang Harus Kita Capek Tapi Kalau Kita Gambarkan Secara Skematik Jadi Kontribusi Penelitian Itu Pertama Pengembangan E-Tech Tentu Saja Ilmu Perketahuan Teknologi Bahkan Seni Yang Kedua Tadi Memecahkan Masalah Tidak Ada Penelitian Kalau Tidak Ada Masalah Kemudian Yang Ketiga Pengembangan Institusi Sumber Daya Manusia Yang Dari Ketiga Kontribusi Penelitian Ini Dapat Meningkatkan Tadi Kesejahteraan Masyarakat Baik Berikutnya Langkah-langkah Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Kegiatan Penelitian Ada Beberapa Hal Pertama Tentu Kita Harus Menelusir Pustaka Langkah Awal Atau Memiliki Referensi Dasar Tentang Metodologi Bahan Alat Dan Lain Yang Kedua Persiapan Untuk Melakukan Penelitian Pemilihan Bahan Peralatan Memilih Metode Yang Tepat Tata Kerja Kita Rancang Dengan Baik Kemudian Merekam Data Dan Menganalisis Baru Kita Buat Laporan Dilaporin Itu Kan Ada Hasil Ada Bahasan Ada Kesimpulan Dan Mungkin Ada Saran Untuk Perbaikan Dan Hal Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Adalah Masalah Kesehatan Dan Keamanan Kerja Itu Kadang-kadang Kita Lupakan Baik Kalau Kita Lihat Sekarang Skematik Alur Penelitian Jadi Langkah-langkah Praktis Untuk Melakukan Penelitian Pertama Tadi Harus Punya ICP Ide Yang Muncul Dari Baik Itu Mahasiswa Maupun Pembimbing Ide Ide Concept Paper Tuangkan Saja Ide Itu Dalam Makalah Sedikit Selembar Dua Lembar Yang Penting Ada Ide Nah Kalau Ide Sudah Kita Diskusikan Dengan Pembimbing Disetujui Misalnya Barukan Kita Tuangkan Ke Usulan Usulan Ini Untuk Beberapa Perguruan Tinggi Kan Ikuti Jadi Ide Tadi Kita Tuangkan Kedalam Usulan Penelitian Yang Sistematik Ada Aturan Format Nah Ini Yang Biasanya Kita Lakukan Seminar Proposal Jadi Usulan Penelitian Ini Kalau Sudah Disepakati Oleh Pembimbing Oleh Mahasiswa Kemudian Sudah Dalam Bentuk Format Yang Baik Itu Kan Harus Diseminarkan Untuk Dipertanggung Jawabkan Apakah Penelitian Layak Atau Tidak Kemudian Berikutnya Setelah Layak Dinilai Dalam Seminar Maka Si Mahasiswa Membuat Rancangan Penelitian Ini Kan Tidak Terbuka Lagi Sifatnya Hanya Antara Mahasiswa Dengan Pembimbing Untuk Kita Dicarakan Langkah Langkah Apa Sajah Yang Harus Dilakukan Ya Makanya Untuk Membuat Penelitian Itu Sebetulnya Kita Harus Punya Loh Book Atau Kalau Dalam Istilah Indonesia Mungkin BC HP Buku Catatan Harian Penelitian Ya Dari Sinilah Kita Bisa Menuangkan Rancangan Penelitian Untuk Kita Melakukan Kegiatan Koleksi Data Misalnya Ya Dari Koleksi Data Ini Kan Kita Bisa Olah Nanti Sekali Lagi Perlu Diingatkan Mungkin Nanti Kan Data Data Itu Ada Data Mentah Data Mentah Yang Tidak Boleh Kita Masukkan Di Tugas Akhir Skripsi Kita Jadi Yang Dimasukkan Di Buku Skripsi Itu Adalah Data Yang Sudah Kita Olah Jadi Kita Harus Mengolah Data Untuk Analisis Dan Diinterpretasikan Oleh Kita Ini Yang Dimasukkan Dalam Buku Skripsi Kita Kemudian Nanti Kalau Sudah Dianggap Selesai Baru Kita Presentasikan Seminar Kalau Istilah Di Perguruan Tinggi Kolukium Mungkin Kalau Kolukium Setujui Barulah Kita Membuat Karya Tulis Yang Benar Baik Itu Mau Dipublikasikan Di Jurnal Atau Dituangkan Di Buku Skripsi Yang Biasa Kita Simpan Di Buku Kita Jadi Baik Kita Lanjutkan Dengan Proses Berpikir Kita Kan Harus Ada Pertama Tadi Ada Kesulitan Ini Kan Masalah Maka Kita Rumuskan Menjadi Masalah Kemudian Munculkan Kemungkinan Atau Alternatif Bagaimana Kita Memecahkan Masalah Tersebut Mulailah Kita Memikirkan Metode Yang Akan Kita Gunakan Kemudian Meremuskan Pemecahan Masalah Tentu Harus Rasional Disertai Implikasi Dan Fakta Gunakan Cara Ilmiah Kemudian Menguatan Bukti Dan Fakta Itu Dengan Proses Pengumpulan Data Yang Benar Kemudian Rumuskan Kesimpulan Kesimpulan Disini Bukan Mengimbulkan Hasil Tetapi Menginterpretasikan Hasil Yang Kita Peroleh Jadi Jangan Biasanya Bahas Mahasiswa Banyak Yang Tinggal Menyalin Hasil Di Kesimpulan Padahal Bukan Itu Dari Hasil Itulah Yang Harus Kita Interpretasikan Bahas Hasil Itu Di Kesimpulan Beberapa Poin Baik Nah Kemudian Langkah Tadi Awalnya Kembali Jadi Untuk Melakukan Observasi Atau Penelitian Tadi Tadi kan Saya Sampaikan Perlu Rencana Rencana Penelitian Atau Yang Tadi Saya Sampaikan Disebut Proposal Penelitian Kalau Di Buku Mahasiswa Biasanya Deskripsi Itu Ada Bab Biasanya Lima Bab Tapi Di Proposal Cukup Tiga Bab Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Pendahuluan Kemudian Tinjauan Pustaka Dan Tata Kerja Atau Metodologi Isinya Disitu Kan Hanya Latar Belakang Kemudian Masalah Yang Ingin Dipecahkan Tujuan Apa Penelitian Itu Yang Dilakukan Kemudian Manfaat Penelitian Dan Tinjauan Pustaka Kemudian Ada Tata Kerja Baik Itu Bab Satu Dua Tiga Ada Metode Atau Tata Kerja Untuk Rencana Kegiatan Pengumpulan Data Dan Metode Analisis Kita Lihat Selintas Saja Karena Ini Nanti Akan Didetailkan Pada Kuliah Berikutnya Jadi Latar Belakang Itu Sebetulnya Ini Menjelaskan Apa Sebabnya Penelitian Itu Dilakukan Namun Tentu Dianjurkan Agar Pengungkapannya Disertai Dengan Hasil Penelitian Terkait Baik Yang Telah Dilakukan Oleh Penelitian Sendiri Ataupun Penelitian Lain Kemudian Selanjutnya Dapat Dikemukakan Perbedaan Penelitian Yang Akan Dilakukan Ini Dengan Penelitian Yang Lain Mungkin Disitu Ada Kekurangan Yang Bisa Saja Itu Dijadikan Topik Masalah Kemudian Latar belakang Yang Baik Atau Sempurna Ini Akan Sangat Menunjang Memudahkan Meremuskan Masalah Yang Akan Kita Kemukakan Baik Kita Masuk Ke Masalah Tadi Sedikit Apa Itu Masalah Penelitian Jadi Kalau Kita Lihat Masalah Di Dalam Penelitian Adalah Parameter Paling Krusial Karena Tujuan Penelitian Adalah Untuk Memencakan Masalah Menjawab Masalah Jadi Sekali Apabila Masalahnya Tidak Jelas Maka Penelitian Tidak Dapat Dilakukan Dengan Baik Kemudian Karena Itu Pemilihan Masalah Harus Teridentifikasi Dulu Dengan Jelas Pada Tahap Awal Sebelum Suatu Topik Penelitian Diajukan Kemudian Penemuan Masalah Harus Diservei Dengan Pemecahan Masalah Tentu Saja Dan Kalau Memungkinkan Ada Hipotesis Kemudian Pada Proses Penemuan Masalah Identifikasilah Bidang Apa Sebetulnya Agar Lebih Terarah Dan Ungkapkan Di Pendahuluan Jangan Tiba-tiba Ada Masalah Kita Tidak Pernah Cerita Dulu Di Pendahuluan Kemudian Pemilihan Pokok Masalah Yang Urgent Yang Penting Banyak Bentuk Masalah Tapi Kita Pilih Mana Yang Urgent Dan Jadikan Itu Rumusan Masalah Baik Kirinya Apa Masalah Di Dalam Penelitian Itu Pertama Masalah Penelitian Harus Menonjol Kita Sebut Eye Catcher Dan Dirasakan Sebagai Suatu Tantangan Bagi Peneliti Itu Untuk Dapat Dipecahkan Dengan Menggunakan Keahlian Atau Kemampuan Profesional Sebagai Penelitinya Itu Kemudian Masalah Penelitian Adalah Keraguan Yang Timbul Terhadap Suatu Peristiwa Atau Keadaan Tertentu Berupa Kesangsian Tentang Tingkat Kebenaran Suatu Peristiwa Atau Keadaan Jadi Ada Keinginan Untuk Membuktikan Kebenaran Yang berikutnya Masalah Penelitian Itu Merupakan Kondisi Yang Menunjukkan Kesenjangan Atau Gap Antara Keadaan Nyata Das Sain Dengan Tolok Ukur Tertentu Sebagai Kondisi Ideal Atau Das Solem Atau Dengan Kondisi Yang Seharusnya Pada Kedan Tertentu Sehingga Perlu Dicarikan Solusinya Itu Ciri Masalah Kriterianya Tentu Ada Beberapa Kriteria Yang Harus Diperhatikan Masalah Tadi Harus Dipilih Yang Benar Berguna Urgent Mempunyai Esensi Untuk Diungkapkan Berikutnya Masalah Yang Dipilih Harus Relevant Dengan Kemampuan Atau Keahlian Peneliti Masalah Penelitian Harus Menarik Perhatian Tadi Eye Catcher Kemudian Masalah Penelitian Sedapat Menghasilkan Solusi Yang Baru Jadi Ada Unsur Kebaruan Yang Muncul Kemudian Masalah Penelitian Harus Dipilih Yang Dapat Dihimpun Datanya Secara Lengkap Dan Objektif Jadi Kita Harus Pahami Latar Belakang Hasil Temuan Terdahulu Kondisi Ideal Serta Faktor Lain Kemudian Masalah Penelitian Sebaiknya Terfokus Tidak Terlalu Luas Tetapi Jangan Terlalu Sempit Itu Kriteria Menentukan Masalah Untuk Merumuskannya Tentu Jadi Kita Sudah Tahu Masalahnya Apa Kemudian Kita Harus Merumuskan Jadi Perumusan Masalah Itu Menentukan Atau Mendefinisikan Permasalahan Yang Dipandang Sebagai Bagian Terpenting Tadi Dalam Menyusun Rencana Jadi Permasalahan Pada umumnya Dikemulikan Dengan Kalimat Bentuk Pertanyaan Juga Biasanya Walaupun Ini Tidak Merupakan Keharusan Sebetulnya Kemudian Tujuannya Tujuan Penelitian Ini Dapat Dibedakan Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus Secara Sederhana Tujuan Ini Merupakan Jawaban Atau Cara Untuk Pemencahkan Masalah Yang Tadi Kita Kemukakan Oke Baik Hipotesis Tadi Hipotesis Merupakan Suatu Argumen Yang Akan Diuji Kebenarannya Namun Tadi Bisa Bersifat Fakultatif Artinya Setiap Penelitian Harus Menuliskan Hipotesis Di Dalam Bidang Teknik Ini Seringkali Hipotesis Ini Dimasukin Di Dalam Tinjuan Tustaka Atau Studi Literatur Apabila Sudah Ada Sebelumnya Atau Jika Itu Merupakan Perbaikan Atau Modifikasi Baik Berikutnya Kita Lihat Metode Pengumpulan Data Jadi Dalam Bagian Ini Dikemulakan Antara Populasi Tentu Jangan Lupa Sample Dan Cara Pemilihannya Ukuran Sample Juga Harus Jelas Variable Dan Instrumen Yang Akan Digunakan Jika Menggunakan Data Sekunder Atau Primer Yang Dikumpulkan Oleh Penelitian Lain Atau Lembaga Tertu Maka Hal Tersebut Perlu Harus Dikemukakan Kemudian Metode Analisis Nanti Banyak Sebetulnya Metode Yang Disampaikan Menggunakan Analisis Statistik Berupa Perhitungan Matematis Untuk Melihat Suatu Objek Penelitian Kemudian Ditinjau Dari Variable Dapat Dapat Juga Digunakan Metode Analisis Multivariate Yang Menghubung Hubungkan Proses Antara Berbagai Variable Baik Nah Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian Ini Selintas Saja Jadi Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Eksperimen Tentu Saja Di Lab Misalnya Dapat Perupa Pekerjaan Labor Atau Eksperimen Alam Survei Itu Juga Penelitian Kemudian Ada Yang Kita Sebut Penelitian Partisipasi Ada Juga Penelitian Kepustakaan Yang Sedang Trend Saat Ini Atau Kita Sebut Literature Review Kajian Pustaka Namun Pada Dasarnya Eksperimen Tadi Dilakukan Untuk Mempelajari Bagaimana Pengaruh Satu Atau Lebih Perlakuan Terhadap Variable Respon Yang Dijadikan Parameter Misalnya Suhu pH Waktu Dan Sebagainya Survey Jadi Biasanya Penelitian Survey Selalu Dikaitkan Dengan Sample Sehingga Penelitian Survey Sering Sering Sebut Sample Survey Kemudian Dalam Penelitian Semacam Ini Peneliti Melakukan Pengamatan Atau Observasi Dengan Berada Di Wilayah Atau Lingkungan Yang Diteliti Sehingga Proses Dan Peristiwa Yang Ada Itu Dapat Kita Pelajari Oleh Si Surveyor Tadi Kemudian Pada Umumnya Penelitian Ini Digunakan Dalam Penelitian Aspek Sosial Berkaitan Dengan Kegiatan Ini Tentu Kedudukannya Si Pengamat Itu Dapat Bersatu Sebagai Peserta Penuh To Complete Participant Peserta Sebagai Pengamat Participant As Observer Kemudian Pengamat Sebagai Peserta Observer As Participant Dan Ada Pengamat Penuh Complete Observer Baik Ini Terakhir Mungkin Penelitian Kepustakaan Kajian Pustaka Yang Tadi Saya Sampaikan Dengan Masalah Saat Ini Pandemi Dan Lain-lain Atau Mungkin Para Peneliti Yang Tidak Mampu Masuk Kelab Atau Punya Kendala Lain Ini Yang Disebut Literature Review Adalah Sebuah Bentuk Penelitian Dapat Dikategorikan Sebuah Karya Ilmiah Juga Karena Sebetulnya Pengumpulan Data Dilakukan Dengan Sebuah Strategi Dalam Bentuk Metodologi Penelitian Kemudian Literature Review Ini Dilakukan Dengan Merangkum Dan Menganalisi Secara Kritis Terhadap Penelitian Penelitian Sebelumnya Ataupun Terhadap Pustaka Lain Yang Berkaitan Dengan Topik Penelitian Yang Dikaji Penelitian 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 Dasarnya Tentu Literature Review Ini Bertujuan Untuk Mengajak Pembaca Memperoleh Literature Yang Up to Deep Dan Juga Sebagai Dasar Justifikasi Penelitian Kedepan Sesuai Dengan Bidangnya Itu Secara ringkas Literature Review Yang Nanti Kita Akan Coba Ulaikan Di Kuliah Berikutnya Baik Nah Terakhir Mungkin Untuk Kesimpulan Ini Hati-hati Dalam Mengambil Kesimpulan Kalau kita Lihat Ini Batang-batang Kalau dari Sebelah Sini Jumlahnya Empat Tapi Kalau kita Lihat Dari Sebelah Sana Tiga Biasanya Dalam Kesimpulan Kalau Cara Pandang Kita Berbeda Maka Membuat Kesimpulan Juga Berbeda Hati-hatilah Dalam Membuat Kesimpulan Ini Gambar Yang Baik Untuk Kita Pertimbangkan Kalau Kita Membuat Mengambil Kesimpulan Jadi Harus Betul-betul Terencana Nah Yang Ujung-ujungnya Nanti Kita Akan Begini Jadi Antara Harapan Dan Kenyataan Harapan Yang Kita Ingin Demikian Tapi Ternyata Kenyataan Lain Ini Karena Tidak Konsisten Pada Tahap Perencanaan Hingga Kita Mengumpulkan Data Mungkin Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Introduksi Umum Ini Jadi Kita Akan Ketemu Lagi Nanti Pada Kuliah-Kuliah Berikutnya Yang Lebih Mendetil Jadi Secara Konseptual Tadi Saya Sampaikan Sedikit Falsafah Penelitian Dan Beberapa Aspek Penting Pengatuan Dasar Penelitian Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pada Ten Tadi Terima kasih telah menonton!